Halo, selamat pagi saudara. Berjumpa kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Bersama saya Francisco Don Asciano. Dan saya Mercy Tirayo. Ya, tidak terasa ya, saya tahu sudah seminggu kita dari akhir tahun, awal tahun, sekarang sudah hampir satu pekan. Memasuki 2024. Memasuki 2024. Namun, memasuki 2024 ini juga tidak begitu baik ya kalau kita lihat untuk beberapa informasi ataupun juga mengawali awal tahun, khususnya dari transportasi, Mercy. Ya, betul sekali Cisco kemarin ada peristiwa kecelakaan kereta di Bandung begitu. Jadi ya, gimana nih Cisco menurut kamu? Ini jadi meninggalkan duka juga dan juga jadi pembelajaran juga. Dan berharap juga untuk korban ataupun juga keluarga yang mungkin ditinggalkan kan ada empat orang ini bisa diberi ketabahan seperti itu ya, Mercy. Amin, amin. Nah, selain juga membahas juga masalah yang menjadi sorotan di Sapa Indonesia pagi akhir pekan ini, kita juga akan membahas tentang koleksi. Nah, kalau Mercy sendiri punya koleksi apa? Aduh, ini pasti seru nih. Saya tahu nih ya, tapi masih di segmen nanti ya. Masih di segmen nanti. Bisa kita spill? Ini biasanya sih bapak-bapak nih yang inner child-nya ini tidak keluar waktu masa kecil gitu ya. Hot Wheels. Nah, kalau suaranya Mercy ini koleksinya apa kalau boleh tahu nih? Hot Wheels malah anak saya Cisco yang koleksi. Ini jadi Sapa Indonesia keluarga ya? Iya. Aduh, langsung saja kita mulai saudara. Informasi pertama di Sapa Indonesia. Akhir pekan, sebuah mobil terguling dan menghantar mobil ekspedisi di belakangnya. Di jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga sopir berkendara sambil bermain ponsel. Dua mobil rusak usai terlibat kecelakaan. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah semanggi menuju pancoran dalam kecepatan tinggi. Namun, sopir yang diduga berkendara sambil bermain ponsel ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak trotoar jalan. Kerasnya, hantaman membuat mobil ini terguling dan menabrak mobil ekspedisi yang berada di belakangnya saat melintas di jalur yang sama. Evakuasi mobil ini membuat kemacetan hingga 1 km. Selanjutnya, saudara, kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polda Metro Jaya. Tidak, Anda mau ngambil kanan karena kan udah dioleng. Karena udah dioleng, Anda mau ngambil kanan. Yang itu udah terbalik, dia nggak tahu, dia langsung nggak berada di situ. Di dalam mobil itu ada berapa orang, Pak? Di dalam mobil ada berapa orang? Yang mana? Yang keguling. Yang keguling itu cuma satu. Ini menerai berdua. Kehakuannya gimana? Dia ngatuk apa gimana? Angka-ngak, dia lagi, ini handphone. Oh, main handphone. Oh, main handphone, main handphone. Terus katanya janwa, 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 janwa. Nah, itu pengakuannya dia. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara warga Sukma Jaya, kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan granat dan belasan slongsong peluru di sebuah lubang septic tank. Tim kegana Korps 3 Wapori pun juga dikerahkan untuk melihat hal ini. Sterilisasi dilakukan dengan memasang garis polisi dan dari hasil pemeriksaan, tim gegana menemukan sebuah granat nanas aktif dan ratusan butir peluru dalam berbagai ukuran dan juga jenis. Penemuan amunisi ini bermula saat seorang pekerja sedang menggali lubang septic tank di rumah kontrakan tersebut. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat yang kemudian pihak Ketua RT menghubungi Polsek Sukma Jaya. Satu itu granat nanas, satu granat nanas, kemudian peluru, peluru jenis kaliber 5,56. Jadi kalibernya 5,56 itu sejumlah 387 butir. Kemudian kaliber 7,62 itu sebanyak 87 butir. Kemudian jenis yang 9 mili ada 14 butir. Kemudian slongsong yang sudah tidak aktif itu ada 50 butir. Itu duganya dari mana sih Pak? Jadi itu sudah lama sekali ya, sudah selama sekali dengan indikasi barang-barang itu sudah berkarat. Jadi kami tidak bisa memastikan atau tidak bisa menduga itu karena itu rumah kontrakan itu sudah berkali-kali ganti penghuni. Yang juga jadi sorotan saudara, komplotan pencuri sepeda motor terekam CCTV saat hendak mengambil sepeda motor di sebuah rumah di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Para pelaku langsung kabur setelah penghuni rumah memergoki tindakan kejahatan kelompok ini. Dari rekaman CCTV di rumah tersebut, tampak 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor berhenti di depan rumah korban. Satu orang pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mencoba mengambil sepeda motor milik korban dari dalam garasi. Namun aksi pelaku ini dipergoki oleh korban dan langsung berteriak meminta tolong. Para pelaku yang panik kemudian melarikan diri. Kejadian ini telah dilaporkan oleh pemilik rumah ke Polsek Bogor Barat. Kami orang tua masih duduk di kamar selesai sholat. Ada sebuah motor berhenti depan rumah. Satu orang masuk dan sudah memegang motor. Motor itu sudah diturunkan dari standarnya. Kebetulan sedang tidak dikunci. Jadi anak saya yang di dalam mendengar yang sedang menonton TV dari ruang TV. Lalu diteriakin dan orang itu lari keluar. Lari keluar. Di Depok, Jawa Barat upaya pencurian sepeda motor juga berhasil digagalkan oleh pemilik motor yang memergoki pelaku. Pelaku yang panik langsung kabur dan menceburkan diri ke sungai. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku yang diduga tenggelam di sungai. Sementara itu satu rekan pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Setelah dia selesai sholat, dia melihat ada seseorang yang mendekati sepeda motornya. Sehingga pegang stang. Sudara polisi menangkap sopir taksi yang diduga mengancam dan juga memeras dua turis asing di Denpasar, Bali. Aksi pemerasan ini ramai diperbincangkan di media sosial. YT ditangkap di Bandar Rajuan dan Surabaya dan diduga tidak melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Polisi membawa YT ke Denpasar untuk diperiksa. Meski demikian, proses penyelidikan terkendala karena tidak adanya laporan dari kedua korban. Polisi pun bekerjasama dengan imigrasi untuk menghimbau korban membuat laporan sehingga proses hukum bisa berjalan. Pada saat yang bersangkutan, hendak menaiki pesawat diduga akan keluar dari Surabaya. Kemudian diamankan pelaku bernama Yanoarius Topkei. Topkei, asal Timur Tengah, utara Nusa Tenggara Timur sebut. Akhirnya diamankan. Kemudian dari teman-teman aspek menyerahkan ke Polda Jatim. Dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Perusahaan Taksi Keliling Ngurah Rai Bali menyebut sopir taksi yang mengancam penumpang warga negara asing tak tercatat sebagai anggota perusahaan. Yt disebut belum melakukan registrasi ulang sebagai pengemudi taksi keliling di Denpasar sejak 2012 lalu. Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial. Cek cok sopir yang meminta bayaran sebesar 50 dolar. Namun dua warga negara asing hanya bersedia membayar 50 ribu rupiah. Karena korban mengancam akan melaporkan kepada pihak kepolisian, sang sopir emosi dan mengeluarkan senjata lalu memeras kedua korban. Let us out right now. Let us out right now. Atas waktu di tahun 2022 seharusnya melakukan permajan tidak juga muncul bang. Jadi, dia bukan anggota kami. Dia hanya memakai mobil yang sudah tidak laik jalan atau lebih daripada 10 tahun yang warnanya masih melekat. Terima kasih telah menonton!